Intro Halo guys, balik lagi ke channel 3 jam Kembali lagi ke konten ultimate team non live streaming video Jadi karena satu dan lain hal, gue tidak bisa live streaming beberapa hari terakhir Dan melewatkan tentu saja di hari Jumat kemarin, Jumat Subuh Saktu Subuh sih berarti hitungannya Jumat Malem Promo baru di FIFA 22 Ultimate Team Setelah Team of Player kemarin kan sudah selesai Terus sekarang ada yang namanya Future Stars Jadi ini memang temanya sekitaran pemain-pemain muda yang lo bisa lihat disini Ini tim pertama, ntar minggu depan bakal rilis tim keduanya Jadi mereka-mereka ini dapet boost yang diharapkan nanti potensi mereka di real life bakal nyampe kesini Seperti contohnya Jude Bellingham, rating main paling tinggi di team 1 Future Stars Ya dia sekarang tentu saja ratingnya gak segitu kan Tapi karena mereka masih main muda dan mereka potensinya juga besar Di real life lumayan bagus, jadi harapannya bisa nyampe kesitu Oke, jadi konten di video ini Gue kemarin sempet nge-record beberapa footage gue buka pack Promo pack gue buka pake coin Lagi gak pake viva point Lagi buka pake coin Cukup banyak Kemarin itu di hari Sabtu pagi Oke, jadi gue buka beberapa pack Terus gue langsung urusin jual Karena kan ini isi packnya lumayan gede Ada yang 24 pemain, ada yang 30 pemain Jadi transfer list kan cuma 100 gitu loh Jadi kenapa gue bikin jadi footage aja Gak gue nge-record live langsung Saat gue buka pack Karena ujung-ujungnya ntar bakal urusan sama rilis transfer doang gitu loh Jadi akhirnya gue mikir yaudah, gue skip-skip aja Terus nanti lu jadi bener-bener cuman ngeliat gue buka packnya aja Oke, jadi mungkin kita bisa langsung gas Ini promonya seminggu ya, sampe hari Jumat besok Kayaknya ini video mungkin naik, gak tau, hari Senin kali ya Ya, jadi ada Bellingham, ada Vlaovic, disitu lu bisa liat Ada Smithrow, Chouameni, dan Konate Mungkin bisa dibilang yang paling oke-nya, paling bagusnya ya 5 pemain itu Sisanya di bawah, kalo misalnya lu perhatiin di harganya Footbin, harga mereka-mereka mulai dari Pedro Porro Sampai Botman, ya itu harganya di bawah 100 ribu sih kayaknya sih Konate itu yang masih 300 ribu harusnya sekarang Paling mahal Jut Bellingham, 1, sekian juta Gue gak tau kan harganya turun jauh Bellingham kemarin pas pertama kali rilis 2 juta harganya pak Vlaovic juga 1 juta Terus Chouameni tuh 1,5, di atas 1,5 bahkan Sekarang kayaknya udah turun harganya Oke, jadi kita bisa langsung saja Menuju ke konten, ini gue udah ngerekam Ini dia, ya itu dia, sudah nyala Jadi ultimate pack gue buka, gue punya 800 ribu FIFA coin Probabilitasnya tadi kalo gak salah berapa, 9, sekian persen ya Jadi hampir 10 persen Dan ini pack yang paling besar kemungkinannya buat gue dapetin kartu Future Star Pack pertama, cuma dapet Laport 86 Nah ini juga harga, harga gold tuh Harga kartu gold rare, folder Kayak gini-gini yang 8, 6, 8, 5 juga Apalagi yang di bawah 8, 3 Agak-agak kurang gitu, lagi rendah gitu Jadi Memang-memang agak anyep sih pak kemarin sih Tapi ya ini gue cuma bisa buka beberapa Karena ya cuma ada 800 ribu poin kan Pack kedua, harga 125 ribu Dapet Castile Jadi udah mulai anyep Ini 8, 4 plus kan packnya kan Jadi ada 1 kartu yang sudah pasti di atas Rating 8, 4 atau 8, 4 Jadi itu yang bikin probabilitasnya jadi hampir 10 persen Untuk dapetin kartu Future Star Disini ada beberapa lah Kayak gulasi juga macem lumayan Terus selanjut lagi Ini coin saya tinggal 600 ribu 125 ribu coin Saya buka langsung Dan Langsung Untuk pertama kalinya dapet kartu Future Star Jadi ini kartu pertama gue Dapet Konate Saat gue nge-record Harga dia itu 385 ribu Centerback Perancis Liverpool Rating 8, 9 91 defending statsnya 83 pace 88 physicality Bagus Tapi Tapi Gue Sebenernya bisa aja gue pake nih Itu serial pace pula gitu kan Sebenernya bisa aja gue pake Tapi gue mikirnya kayak Centerback tuh Kayaknya dengan gue sekarang punya Farhan Memang dia ke Farhan juga nge-link Ijo gitu kan Karena sama-sama main Perancis Dan main di Premier League gitu Tapi Gue tetep mau gimana pun Butuh pemain Paris Dan gue masih menunggu kartu Kimpembe Special Dan nanti ujung-ujungnya ya Kayaknya Centerback gue udah Farhan Sama Kimpembe aja Sampai Endgame FIFA Dan ini bahkan dalam pack tadi Dapet Food Hero Cahill Yang ya sudah tidak ada harganya sih pak Nggak kepake juga Rating 85 Tapi lumayan Dapet Royce juga Dan George Njone 85 Jadi ini pack yang oke banget Dan Ini actually gue akan langsung jual Si Konate nya Ini sekarang coin gue masih belum kejual ya Tapi gue jual Karena gue mikirnya ya ini Sengaja gue buka pack nya langsung di malam itu kan Karena gue mau Ketika gue jual Dan gue dapet pemain Gue mungkin Ada beberapa pemain yang mungkin gue tahan Kalo misalnya gue dapet kayak Chowameni Atau gue dapet kayak si Bellingham Mungkin akan gue tahan gitu Karena pemain bagus gitu kan Tapi kalo sisanya mungkin akan gue jual Jadi makanya gue langsung buka di malam itu Karena harganya itu tinggi banget pak 3 jam 2 3 jam lah 3 jam 4 jam auto Harganya tinggi banget Besokannya langsung turun Ini dapet Van Dyke 8-9 Gold biasa Sayangnya tidak Dapet kartu Future Star Tapi Yah abis dapet Hunter back Liverpool Konate Terus dapet lagi Van Dyke Gue gak tau deh Pasti tuh harganya si Konate yang Once to Watch Maksudnya Ya Dia harganya juga Pastinya harga folder gak sih Harga Quixel maksud gue Gak tau ngaruh atau enggak Karena ini ngerilis Kartu Future Star nya Terus ada Sergio Ramos juga Sama Modric Sisanya ya Anda sudah bisa lihat sendiri Sulit bro Nah ini Gue Ntar pasti gue tunjukin kok Kalo misalnya gue udah jual Si Konate nya tuh Pasti gue tunjukin Karena ya gue Mikirnya buat gue bisa dapetin Dana lagi Coin lagi kan Buat buka pack lagi gitu loh Memang beresiko banget sih Dapet Modric lagi ya Jadi ini udah pack keberapa nih Ini pack kelima Kalo gak salah ya Dan Cuman baru dapet Satu kartu Future Star Konate Di pack yang probabilitas 10% Oke Jadi kita Coba lihat Ntar akan bertambah koinnya Karena gue akan langsung jual Ada Jimenez Manolas Icardi Muncul terus Astaga naga Ya begitulah biasa Wearsabal Maguire Not bad Oke jadi nih Ini baru mau gue jual nih Jadi akhirnya gue memutuskan untuk gue jual Memang sih bagus sih Sudfor Medium high War rate nya juga oke banget gitu Kan terus first owner Tapi balik lagi Ya untuk center back gue ngerasa Bagus sih Tapi Farhan sama Kimpembe itu punya Sesuatu Di luar angka atribut kayak gini Dia defending 91 Pak lo bayangin Stunt tacklenya 96 Strength nya 93 Jadi bener-bener ini kartu bagus banget Dan PC pun juga di atas 80 Acceleration sprint speednya bagus sekali Tapi Ada sesuatu yang dimiliki sama Farhan Dan Kimpembe yang bikin 2 kartu itu tuh Beda jauh dibanding Semua center back yang ada di game ini Kalo misalnya di striker kita sebut Kilian Bape itu glitch Gold nya aja masih gue pake Mpe sekarang Di center back ya itu 2 kartu itu glitch pak Gak tau gimana caranya mereka Bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan Sama center back lain Jadi akhirnya tadi gue Jual di harga 385 ribu Itu tentu saja gue ngecek ke Foodbin dulu Harganya saat itu Lagi segitu Oke Supaya gue bisa buka Lanjut lagi gitu kan Karena kalo gak gue cuma bisa buka 2 pack nih Dengan sisa uang Sisa coin tinggal 300 ribu Jadi ini gue buka lagi 125 ribu Coin Dan Dapet Kartu feature star Sayangnya Ini adalah kartu dengan Rating atau harga Paling rendah Buat man Jadi Ini harganya harga Kemarin bahkan Sempet turun ke harga 12 ribu Tapi Setelah muncul SBC Brahim Dias Dimana di SBC tersebut Kalo gak salah bener Brahim Dias deh Di SBC tersebut tuh ada salah satu requirement Lo disuruh Masukin ke SBC Pemain feature star Nah harganya buat man Jadi otomatis naik Naiknya dikit Tapi Pas gue Dapet dia Ya pas gue ngeliat Ya ini harga 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 quick sell Harga 10 ribuan ke atas gitu loh Gak sampe 13 ribu bahkan Jadi akhirnya langsung gue sikat Tapi Ya lumayan Maksudnya kayak dalam Video pack opening ini Bisa dapet Lebih dari satu gitu kan Karena biasanya Lo waktu itu kan Beberapa kali nonton Pas gue buka pack Pas ada promo baru Bisa aja Gue buka 15 pack Kagak ada dapet apa-apa sama sekali pak Bisa aja Jadi not bad Gitu ya Tapi Yang ini langsung saya Jual Karena kartu-kartu kayak gini tuh gak kepake pak 75 pace Ya 86 defending 90 physicality Tapi ya Tidak terpake Nah ini transfer list gue liat di atas deh Udah mulai 90 dari 100 Udah mulai susah nih Oke Jadi akhirnya ini kalo gak salah Sudah kejual Ini juga untungnya gue Pake footage gitu Nah ini Kemarin gue sempet ngejual Benzema sama Bonucci Andromo Mansion juga Yang gue punya Pandek Modric udah kejual Konatnya ada di harga 385 Itu lah sebabnya Koin saya balik ke hampir 600 ribu Modric 20 ribu Segala macem Sisanya masih nunggu Ini tuh Lightning round yang jam Kalo gak salah jam 2 ke jam 3 deh Yang pack ultimate pack ini Kalo gak salah ya Nah dengan uang segini 500 ribu Saya bisa lanjut Buka pack lagi Yang pack ini Ultimate pack 125 ribu koin Jadi Sikat lagi Dan langsung Future Star lagi Perancis Center back Gue baru jual Konate Dapet Konate lagi pak Yap Sebenernya Di momen ini Gue udah mikir Bangset nih orang 2 kali dateng nih Apakah Dia kode minta ditahan Karena masuk banget nih Konate sama Farhan Tapi akhirnya Karena Jiwa Gambling saya Tidak bisa Karena kalo misalnya Gue Memutuskan untuk Nahan Konate ini Terus Satu lagi Dapet Kante gold Anjir Lo tau kan Kemarin kita lagi Mikir-mikir kan Ini mau Masukin buat tim Karena kan Gue baru bikin Farhan kan Dan ada Kante Pasti ngebantu banget Untuk Farhan Jadi Dapet Kante gold pak Dari pack Terus Akhirnya gue Mutusan untuk si Konatenya Akhirnya gue jual Karena Memang Saya harus akui Tertarik sekali Untuk dapetin kartu-kartu Seperti Jude Bellingham Terus Chouameni Mungkin Flahovic Bahkan Jadi Padahal udah dikasih 2 loh Itu Dan itu berarti Gue profit Hampir 800 ribu Iya kan 385 ribu 383 ribu Ini udah kejual langsung Jadi coin gue Ini lo liat coin gue berapa Balik ke awal tadi 840 ribu Jadi sebenernya Kalo gue selesai di sekarang Ya Break event aja gitu loh Gak untung Gak rugi Pas aja sih gitu Dan gue lagi gak pake Eva Point gitu Lagi bener-bener Gue pengen buka pack Pake coin Dengan berharap Bisa untung Gitu kan Di titik ini sebenernya Hitungannya sih Lumayan untung Karena gue dapet banyak folder Tapi Tentu saja Judulnya juga Menghabiskan coin Jadi saya habiskan Saya habiskan Dan disinilah Disinilah Mulai Agak sulit Karena sudah semakin menurun Gue gak tau Mungkin EA nerf juga Probabilitas packnya Karena ya mungkin Terlalu overpowered kali ya Gue bisa dapet Konate dari Tadi kalo gak salah Gak nyampe 10 pack Kali gue buka itu Iya kan Gak nyampe 10 pack Atau bahkan mungkin ya Di angka 10 Tapi gue bisa dapet Konate nya 2 kali Dan dapet botman sekali Terus ini gue lanjut lagi Lanjut terus pak Karena gue bener-bener ngarep Dan gue merasa Kayaknya bisa nih dapet Nah ini malah jadi parah Ini pertama kalinya Tidak walk out Dari tadi walk out terus kan Rating di atas 85 terus kan Ini pertama kalinya 84 doang Di pack Guaranteed 84 plus Jadi sudah mulai anyep Disini Tapi karena coin saya masih ada Saya lanjutkan terus Ada Minyan Kier Tapi tidak 84 sih masih ada harganya 84 masih ada beberapa Yang bahkan di atas Gak sih 4.000-5.000an sih harganya Tapi 83 Kartu 83 aja tuh Ada beberapa yang dibawah 1.000 Cuman Cuman segelintir Yang bisa dijual Di 1.100-1.200 Karena memang lagi Gak ada SBC yang Kayak upgrade-upgrade gitu kan Yang maksa kita untuk Ngeluarin kartu-kartu Goldrard kita gitu Masuk ke SBC gitu Jadi akhirnya mereka harganya Jadi turun parah Terus Saya sikat lagi Coin saya sudah tinggal 600.000 Pack 125.000 Coin Dapet Robertson Leftback Liverpool Soji bukan Kartu Honorable Mention Karena Eh enggak Robertson maka gak dapet Honorable Mention ya Tahun lalu Mohon maaf lupa Karena sudah gak ada Promonya juga Team of the Year Enggak Robertson bukan tahun ini Masuk ke Team of the Year Cavani Icardi Nongol lagi Jadi ini akhirnya Robertson Gue langsung cepat aja Gue langsung sikat Ini gue tiap kali jual main kayak gini Gue cek harganya di footbin Harga saat itu Kenapa? Supaya cepat kejual Karena transfer list gue penuh Pak lo liat Udah 90-100 lagi Jadi akhirnya beberapa Ya Kalau mau rosing kan Udah pasti saya Saya langsung kan Ini buka lagi lanjut Tinggal sisa 500.000 Coin saya Udah mulai Liat Ini cuman Flare 2 doang Di pojok kiri kanan Enggak walkout 8-4 lagi Tadi Andre Silva Ini Yuri Tilleman sekarang Sudah semakin anyep Tapi Balik lagi Karena gue tadi udah dapet Konatnya 2 kali Berharap terus pak Dapet Zlatan Dapet The Hea Tilleman Sapan 4 ada 3 Not bad sebenernya Tapi Tanda selesai Sudah ribet Jadi ini gue off Kamera Saat gue lagi gak nge-record Karena gue nge-record Cuma bagian gue buka pack kan Ini gue ngurusin Translore Supaya gak terlalu Banyak yang gue quicksell Cuman ujung-ujungnya Memang harus Akhirnya Banyak juga kartu yang gue quicksell sih Karena terlalu penuh gitu kan Karena pack itu tadi Sekali lagi isinya banyak gitu loh Dan kebanyakan duplikat semua Udah Ini udah 90an Dan akhirnya sisanya nih gue Quicksell semua Yang rating 82 kebawah Karena Kalo misalnya gue paksa jual pun Juga kejualnya Pasti harganya cuman 100-200 coin Di atas harga quicksell Jadi gak masalah Terus ini udah selesai 300 ribu coin gue Buka pack lagi Dan dapet Future Star Tapi Botman lagi Jadi as it stands Rekord gue Buka pack Di malam pertama Promo Future Star ini Dua Kali dapet Konate Dua kali dapet Botman Empat-empatnya Centerback Lu bayangin Dan Iya Kalo mau bener-bener Diitung-itungin Secara coinnya Gue gak tau sih Cuman Ini ada beberapa Ada tiga actually Kartu inform Yang biasa Kartu inform kan Quicksellnya aja 10 ribu kan Jadi lumayan banget Terus dapet Otavio yang Ini gue jual 11 ribu Karena emang saat itu Harganya segitu pak Otavio lu lumayan Kayak 14 ribu Kalo gak salah harganya Jadi lumayan lah Nambah-nambah budget Dan kayak Tidak terlalu rugi Meskipun Tetap itungannya rugi sih Karena kayak dari pack ini Paling gue cuman dapet Berapa 50-70 ribu Paling Sedangkan tadi Harga packnya 125 ribu Jadi kalo misalnya Gue mau bener-bener Hitung-hitungan banget Ya rugi Tapi kan Tentu saja Gue udah sering bilang ke lu Ya kalo gue Gak terlalu pentingin Karena kalo misalnya Mau dihitungin banget nih Gue rugi koin Dengan gue jual beli main Untuk nyoba tim setiap minggu Itu pasti rugi parah pak Tapi karena Saya konten kreator Dan tujuan gue bikin konten Untuk nunjukin ke lu Terkadang Lu mungkin mau beli suatu main Tapi lu Takut harga turun Atau gimana Lu mau tau Dia bagus atau enggak Ya lu bisa Liat mungkin di salah satu livestream Gue kalo misalnya gue lagi pake Kartu tertentu Yang harganya lumayan Yang jutaan koin gitu Jadi ini langsung Kejual Botman-nya segala macem Ada Tillemans Dan lain-lain Jadi di titik ini Dengan koin gue Sisa 340 ribu Gue cuman bisa buka Dua lagi Berarti ya Bener gak? Dua pack lagi Satu dua lima Kali dua dua lima puluh Sebenernya bisa tiga sih Tapi agak susah Nah ini sisa 6 menit lagi Kalo lu perhatiin tuh Jadi gue langsung sikat aja Buru-buru Karena Lightning round itu kan sejam doang kan Walk out Tapi tidak feature start Brazil Sayangnya di versi midfielder Kasimiro Meskipun harganya sih lumayan sih Kasimiro sih Jadi dalam waktu 6 menit Pack ini akan abis Bakal hilang Lightning round itu kan kayak gitu kan Mereka sejam-sejam doang Jadi ini udah mau jam 3 pagi Ini jam 3-nya abis nih Tepat jam 3 akan hilang packnya Expired gitu loh Kasimiro lumayan ngebantu sih Karena Kayaknya lumayan mahal Berapa dia? 30 Ya 30 ribu Itu gue pasti abis ngeliat ke Foodbin Cepet gue langsung Sikat Terus Ini sisanya yang 83 Gue jual Di seribu Seribu coin-seribu coin aja Dan 82 ke bawahnya Langsung gue ke Excel Sekali lagi karena Ini udah tinggal sisa 5 menit lagi Packnya abis gitu loh Dan gue masih harus buka Satu terakhir Karena ini probabilitasi Gede sekali pak Oke Actually gue masih bisa buka 2 ini Karena kejual tadi beberapa main Jadi coin gue 230 ribu Tapi anyep banget pak Ini kedua terakhir Ini pack kedua terakhir Dan cuman dapet Smickel 85 Anyep banget Coin gue abis Dan kalo misalnya gue gak dapet apa-apa Gue bener-bener Anyep gitu loh Maksudnya kayak gue buka Pack berarti Sekitar berapa Tadi gue awal punya 800 ribu Terus gue ngejual Conate 2 800 ribu 1,6 juta coin Gak dapet apa-apa Kalo misalnya gak dapet apa-apa Di pack setelah ini Pack terakhir Jadi harapan gue Cuman ada di pack terakhir ini doang Kalo misalnya Sampai gak dapet kartu featuresar yang bagus Anyep Berarti kayak bener-bener Gue ngabisin 1,6 juta coin Gak dapet apa-apa Kartu featuresar Cuman dapet folder doang Dan itu pun juga cuma berapa Bahkan beberapa folder yang Ratingnya tinggi banget Tadi gue jual-jualin kan Untuk mendanai lagi Tuh coin gue sisa 134 Oke 134 ribu Terus transfernya sudah mau Full Jadi keliatan disini Keadaannya sudah Fucked up sekali Kayak bener-bener down bad banget Cuma point 0 Coin menuju 0 Terakhir Saya Ini masih ada waktu Kayaknya 2 menit Atau 3 menit Coba kita liat 4 menit 4,5 menit Gue buka pack terakhir Ultimate pack Coin gue abis Habis ini Dan Itu dia Cuman dapet Nabri 85 Nah disini Gue Sebenernya masih Kayak Gue cukup yakin Gue bakal dapet sesuatu Kalo gue buka lagi Coin gue udah abis Tapi Gue masih punya Beberapa main Jadi Akhirnya Lightning roundnya berakhir Selesaikan tadi kan Karena udah tinggal 4 menit yang ini nih Ini terakhir Ini lightning yang terakhir gue Tapi abis itu Gue jual beberapa main Lo liat coin gue berapa 1,4 juta Akhirnya gue jual Gue sempet coba Ruben Dias kemarin Tapi Gatau kenapa gue ngerasa Kurang enak Kurang cocok sama game main gue Tuh gimana Tetap bagusan Kim Bembe Gold Jadi akhirnya gue jual Terus Kunde kemarin Sempet dapet dari pack Gue jual Terus Bonucci sempet dapet dari pack Gue jual juga Terus gue buka di HP Pake web app Dapet Botman 2 kali lagi Jadi gue jual Jadi pokoknya intinya Setelah gue ngejual semua ini Gue punya coin 1,4 juta Dan bakal gue pake lagi Untuk Buka-buka pack Oke Jadi memang ini Ya lu Sekali lagi Lu kalo misalnya mau Ngomongin soal Jual rugi atau engga Atau untung Udah pasti rugi gue Jadi Gue pokoknya tujuannya Emang cuma buat konten doang Ini buka-buka pack Nah Setelah lighting round selesai Mereka kasih kita jumbo rare player's pack Kemungkinan dapet 9,8% Harga packnya 100 ribu coin Cuman dikasih 5 Jadi gue bakal buka 5-5 nya 500 ribu Harganya Oke Jadi yang pertama Dapet walkout Ini jadi bukan lighting round ya Kalo lighting round kan dalam 1 jam habis Kalo misalnya ini 24 jam Oke Jadi lu dikasih waktu buat Nggak sampe 24 jam Berapa puluh jam lah Pokoknya sampe Sampe konten baru abis kan Sampe jam 1 Subuh besokannya Jadi dapet muler Dari pack pertama Promo pack Sisanya anyet banget Bener-bener cuman muler doang Sisa itu 83 ke bawah pak Dan ini juga setelah gue nunggu beberapa jam Lu bisa liat Translist gue di atas kan udah lumayan berkurang kan Jadi lumayan lowong dikit lah Buat masukin pemain kesitu Jadi ini pack kedua Dari 5 Di promo pack Dan yang bikin gue Yang bikin gue jadi Lanjut lagi tuh Karena itu Setelah gue dapet 4 kartu feature star Pas gue tadi kan Yang gue tak asyik tunjuk ke lu Botman 2 kali Connectnya 2 kali Pas gue buka di HP pun Yang pas gue lagi Nggak nge-record gitu Ini udah beberapa jam setelahnya pak Itu gue dapet 2 kali lagi Botman pak Jadi kayak di HP itu muncul Warna ungu-unggu gitu kan Kayak anjing siapa nih Botman 2 kali Jadi kayak Paksa kayaknya bisa ini loh Ini BTW pack isi 24 main ya Jadi nggak sebanyak tadi Kalau Mega pack Eh Ultimate pack itu kan 30 kan isinya kan Tapi ini udah 3 pack Dan tidak dapet apa-apa Ini walkout doang lagi-lagi Trend Tadi sudah dapet Robertson Sekarang dapet tandemnya di kanan Alasara Arnold Lumayan lah Nah kartu-kartu 87 masih lumayan 20 ribuan 25 ribu 29 ribu Kayaknya Agak-agak lupa gue Tapi jelas tuh harga yang agak-agak rendah Itungannya sih Terus dapet ASPA Sisanya 83 ke bawah Jadi Sekali lagi ya Udah pasti rugi Koin tinggal 1,1 juta Jumbo rare player speknya Sisa tinggal 2 Sekali lagi Probabilitas muncul kartu future Star-nya 9,8% Oke Kalau nggak salah Berarti tadi di atas 10% kali ya Dapet Zlatan Karena yang ini 9,8% Tadi gue lupa Dan gue lupa ngecek Ternyata di awal Yang Ultimate pack Jadi udah 4 pack gue buka Dan sisa 1 lagi Dan ini anyep banget pak Liat Cuma dapet Zlatan Maguire Costage yang bisa dijual Lalu sisanya 83 ke bawah Ini terakhir Jadi bener-bener terakhir Gue buka Koin sisa 900 ribu Ini 100 ribu gue pake buat buka Pack ini Pack terakhir Future Star Dan lu liat dapet siapa Iya Dusan Flahovic Jadi Bener-bener di pack terakhir pak Karena abis udah Pro pack gue udah abis Pro pack yang lain tuh cuma 82 plus anyep Ini 84 plus Yang paling bagus Jadi Saat kemarin Gue nge-record Kartu ini harganya tuh Bahkan sempet di angka 800 ribu Bahkan awal-awal Release promo tuh Sempet sejutaan Tadi gue udah bilang kan Dan di pack terakhir yang gue buka Gue dapet dia Jadi Iya Bagus banget Dan lu liat 90 play 92 shooting 90 physicality Ntar gue bakal abis ini Masuk ke gamenya Dan gue akan kasih liat Gue udah sempet main juga Ada beberapa goal yang bisa gue Kasih liat klipnya Tapi ini kartu bagus banget Meskipun agak anehnya Dia kan berpindah ke Juventus Kan Piemonte kan Itu jerseynya itu Pake jersey Fiorentina Terus New badge Fiorentina Iya gak bisa memilih Gambar dinamik yang lain kah Mesti banget Tapi ya Menurut gue Keren lah tetap Meskipun gak real face Tapi Flowfic ini adalah salah satu Kartu dengan rating Dan market value Paling tinggi Di promo feature star Team 1 kali ini Jadi Gue Gue seneng banget Dapet dia gitu loh Dan kayak Memang gak masuk ke team gue Gak bisa langsung jadi Starling 11 Tapi gue rasa dengan Atribut kayak gini 90 play 92 shooting 90 dribbling Dan physicality Dia dari bench pun Juga gak masalah Gitu loh Jadi Akhirnya Semuanya worth it juga Di pack terakhir pak Oke Jadi ini Gue bisa Gue gak tau deh Probabilitasnya Dapet dia Sebesar apa Karena ya harganya Sekarang sih turun terus Nah ini lagi 700 ribu Masih ada beberapa Yang 800 ribu bahkan Tapi sekarang Sekarang banget Gue nge-record nih Harganya udah 500 ribuan pak Jadi udah turun jauh Tapi tetep lah Maksudnya Salah tuh main paling Oke Paling usable Yang pertama Dan kedua Kalo misalnya gue udah selesai pake Udah selesai coba Gue bisa jual Dan masih ada harganya Mungkin 400 ribu Atau 500 ribu lah Masih bisa Gitu Jadi Dan ini pun juga disini Cuman gak terlalu banyak Gitu loh Supplynya Tapi akhirnya Itu dia pak Saya dapet Oke Jadi ini udah real time ya Iya Lu bisa liat sih Gue jadi Tadi kan masih sisa Berapa Masih sisa 900 ribu Terus juta sih Coin gue Terus gue buka lagi sih Gue buka Buka promo pack lagi pak Ampe-ampe abis banget Coin gue Dan gak dapet apa-apa Jadi Anyep pokoknya Makanya Cuman dapet ujungnya Tadi di Tapi Iya ini gue mau kasih tunjuk dulu Jadi ini sebenernya Ini gue nge-record hari Minggu pagi Minggu subuh Jam setengah Tiga Tanggal Eh gak hari Senin subuh 7 Februari Oke jadi Disini Gue itu keadaannya Lagi Tinggal sisa 4 pertandingan Rifle Eh Food Champs Food Champs Finals Terus Gue mau kasih tunjuk dulu Ini Squadnya Ini kan kantai akhirnya masuk kan Karena ya tentu saja Kantai masuk ke Starting element gue Jadi tim gue Ini gue lagi pake Buat Food Champs Terus Flowfic-nya itu ada di Bench Nah ini gue mau kasih liat lu ya Gue mau sedikit Review dulu Flowfic Jadi Dia beberapa kali Gue kan pake In-game-nya kan pake Ini kan Kayak gini kan Jadi Neymar, Mbappe, Messi Terus ya dengan adanya Kante Jadi akhirnya enak banget Gue pake Kante, Fofana, Verratti Lu bayangin jadi midfield 3-nya gitu loh Sangat-sangat ngebantu Dan Kante goal tetep masih Bagus banget sih Meskipun ya memang Kalau dibandingin sama kartu Team of the area jauh lah Tapi Menurut gue Udah cukup oke lah Untuk gue gitu loh Jadi Flowfic-nya Biasa masuk Antara ganti Neymar Atau Messi Terus main di striker kiri Karena dia kidal Nah kalau misalnya kita lihat Ini gue udah mainin 16 pertandingan Dia nyetak 10 goal Dan bikin 6 asis Catatan Dari bench Artinya goal contribution dia Satu per pertandingan Dan dia cuma main Paling kan 20 menit 10 menit terakhir selalu Karena Neymar, Messi Sama Mbappe itu Kadang-kadang gue juga agak sayang Buat narik mereka Kecuali di keadaan yang bener-bener Memet banget Gue ngerasa bahwa kayak Neymar sama Mbappe Yang biasa gue main di depan itu Kalah fisik sama lawan Karena saat terbakar gede-gede Atau mereka pake Farhan Kimpembe kayak gue Baru biasa gue masukin Si Flowfic gitu loh Tapi ini Jadi dia High medium Work ratenya Jadi kalo kita bandingin sama kartu Dia kan sempet dapet kartu Player of the Month kan Sekarang actually masih ada SBC nya Kartu Player of the Month dia itu Ratingnya 87 Tapi work ratenya cuma medium-medium Jadi ini upgrade Di attacking work ratenya Jadi high Terus dia Kidal Makanya gue taruh di striker kiri Gitu kan Dan dia punya 4 bintang skill moves 4 bintang weak foot Oke Terus kalo kita liat Kesini Jadi Pace, acceleration sama sprint speednya itu 8, 8, 9, 1 Dan setau gue Dibanding kartu POTM nya dia yang 87 POTM Seri A Upgrade besarnya itu Di dribbling dia Bahkan ada beberapa atribut Yang nambahnya belasan Bahkan sampai 20an Jadi Bagus banget Tapi Tentu saja Striker shooting yang penting Liat Attacking position dia 97 Finishing dia 97 Shot power 92 Long shot volley penalty Oke Tapi Ya gak Gak 90 Tapi dia memang tipe striker Yang lu mesti Gue Gue masih belum tau sih Karena gue masih Karena lu otak-otak Bagusan dikasih Instruction getting behind Atau target man Tapi ya Kalau dia Intinya mah Pokoknya Semacam Sebenernya mirip-mirip Kayak Lewandowski Karena dribblingnya juga Lumayan responsif Tapi Gue Jujur aja Ada beberapa kali Peluang-peluang Yang Bahkan mungkin Sebenernya Kalau Mbape biasa Atau Atau striker lain Biasa bisa goal Tapi gue gak tau Ada yang aneh gitu loh Gue gak ngerti Mungkin guanya aja sih Yang masih Agak-agak kurang Karena gue gak pernah Pake kartu Flavik Sebelumnya di Ultimate Team Tahun ini kan Jadi mungkin gue Agak kurang ngerti Anglenya Dendang Mesti gimana Segala macem Tapi ada beberapa kali Dan Lumayan sering sih Maksudnya kayak Peluang-peluang One-on-one Segala macem Yang biasanya Kalau misalnya gue At least time finishingnya putih Masuk Biasanya Tapi ini gak masuk Pake Flavik Tapi Peluang-peluang yang susah Malah masuk Pak dia Jadi itu Agak aneh tuh Tapi disini Lu bisa liat Passingnya pun juga Untuk striker oke Short pass 85 Long passnya gak usah dipedulain Karena gak penting Dia gak bakalan Passing jauh juga Karena dia striker Destinasi terakhir Di paling depan gitu kan Curve 80 Terus vision 74 Jadi passing dia tuh Atribut yang Kedua paling rendah Setelah ya tentu saja Defending ya Terus dribbling Ini dia 92 agility 90 balance 93 reaction 90 ball control 89 base touch Dribbling dia Dan 88 composure Jadi Bagus banget Ini Ini base loh Maksudnya kayak Ini tanpa Pake camp style sama sekali Udah oke Terus Yang bilang Yang tadi bikin gue bilang Dia mirip sama Lewandowski Team of the Year Adalah karena gue kemarin Gue sempet pake Heading akurasi 98 Jumping 90 Dan dia 6 foot 2 6 foot 3 bahkan Jadi Di situasi corner Arahin ke Kepala Vlaovic Memang gak setinggi Lewandowski sih Corporation rate-nya Peluang jadi goalnya Tapi tetap ini Kemungkinan besar jadi goal 90 jumping 88 stamina 93 strength Dan 87 aggression Sayangnya Dia tidak punya trade Sama sekali Satu hal lain Di luar dari sini Yang gue Ngerasa Karena gue udah pake Udah pake main Belasan pertandingan Adalah Dia itu Gak tau kenapa Suka Kadang-kadang Gue suka iseng Taruh dia di belakang striker Jadi kalo misalnya gue tarik keluar Messi Di front 3 gue Bape sama Neymar Gue biarkan tetep di depan 2 striker Flow fake-nya gue mainin di belakang Nah kalo di posisi itu Gue notice beberapa kali Dia tuh gak rebut bola pak Dan actually bener-bener Bisa melakukan tackle Kayaknya mungkin karena Aggression-nya 87 Meskipun gak didukung Dengan atribute stand tackle Ya mohon maaf 3-8 doang stand tackle-nya Defensive awareness berapa? 2-7 Interception berapa? 3-3 Tapi Karena aggression 87 Macem kayak Pratt Pratt kartu UCL-nya Bisa knackle dia Dan dapet Beberapa kali dapet Itu yang gak bisa dilakukan sama Messi Mbak P. Neymar Bisa dilakukan sama Flow fake ini Gue gak tau Lo mungkin kalo misalnya ada yang Pernah coba dan ngerasa Hal yang sama Mungkin bisa silahkan komen di bawah Tapi itu yang gue rasain gitu loh Dari kartu ini Jadi overall sebenernya Kalo misalnya tim lo adalah Tim seri Ya ini kartu bagus banget Pada harga sekarang rendah banget Menurut gue sih 500 ribu itu Rendah banget Karena kemarin gue ngeliat Dia di harga 800 ribu Ini kartu oke banget Dan maksudnya kayak Fun banget pak Gue demen banget Ngeliat Desain kartu Feature Star-nya BTW Terus gambar dinamiknya juga Oke Menurut gue Jadi Silahkan bisa Anda coba Memang sayang banget Gak ada trade sama sekali sih Dan Gue gak tau harganya dia Bakal naik atau enggak Tapi Ini udah turunnya Udah 300 ribu gitu loh Jadi kayak harusnya sih Gak bakal lebih rendah dari ini lagi Harusnya udah kayak Mentok-mentok di 500 ribu Something lah Kayaknya harusnya ya Gak nyampe 400 ribu sih Harusnya Karena Lumayan banyak juga orang yang pake Tim Seri A kan Di Viva kan Nah Sekarang kita mungkin bisa Ini tuh gue ada berapa 100 ribu Bentar Sekarang jam berapa Sekarang jam 2.40an Jadi mungkin ada satu promo pack lagi Yang bisa saya buka Ya siapa tau kan Kita gak pernah tau Dapet apa gitu Ya namanya juga konten Nah konten aja Nah ini masih ada Jadi ini Ini pack yang Saya buka dari kemarin Yang tadi di awal video ini Tapi ini kan udah hari berikutnya Jadi ada lagi nih Community limitnya 30 ribu Expired in 17 ribu Jadi probabilitasnya berapa? Oke 10% ya Dan gue cuma bisa buka satu pak Karena coin gue udah bener-bener tinggal Sisa segitu Dan sudah sangat-sangat Downbat saya Jadi akhirnya Mari kita sikat Ini dia Pack terakhir Untuk future star Tim 1 Apakah gak dapet berwarna? Tidak Inform Sayang sekali Anjep No way Oh asuuu Kenapa Kenapa gue mikirnya Lagi ada Messi di Team of the Week ya Sat di Maria Enggak Gue bener-bener lupa Ada di Maria Mohon maaf Gue lupa ada di Maria pak Ya ampun Masih ketipu Masih ketipu juga loh Masih ketipu loh Astaga naga Kenapa gue Kenapa gue merasa ada Messi Padahal gak ada Messi kagak ada Di inform sekarang Aduh Ya oke lah Sebenernya ini gak buruk sih Karena berapa harganya Lumayan 40 ribu Not bad Oke Sudah jadi Gue mungkin akan Gue gak tau Apakah gue bakal lanjutin lagi Ini videonya Karena sebenernya bisa aja Gue lanjutin Setelah gue nyelesain Semua pertandingan champs Habis itu buka Buka rewardnya Bisa aja Kayaknya sih Bakal kayak gitu Jadi Kita ketemu lagi Beberapa jam setelah saya Main 4 pertandingan Food Champs Finals Oke Oke selesai sudah Cuman bangsatnya Kurang 1 point lagi Rank 5 Bener-bener loh Tidak nyampe rank 5 Jadi ya Tapi sudah lah Apapun itu Mari Kita buka-buka Reward dari Food Champs Rank 6 Berarti Oke Mari Dapet Player Picknya Cuman 2 Terus dapet 2 pack doang Sama 1 premium Team of Duit pack Terus 1000 qualification point Sama Coinnya berapa Cuman dapet 25.000 coin Harusnya kalo Dapet 1 point Menang tadi Pertandingan terakhir Menang aja Dapetnya 35.000 coin Terus dapet Player Picknya 3 Emang brengsek Tapi Ya sudah Mari Lorong tikus Memang isinya kan Food Champs Oke Jadi kita buka dulu Player Pick Red Light Anjing Tapi emang Emang gak ada yang bagus Gak sih Team of Duit Yuk Satu lagi Ya Gak masuk akal Bener-bener Anyepnya Anyep gila Oke Terus Ada beberapa pack lagi Yang lain sih Oke Jadi Beres Itu Terus Anyway Ini tuh lagi ada Objektif Lu bisa dapetin Kartu Future Star-nya Si Trevo Caroba Pemain Chelsea Jadi dia tuh Sistemnya tuh kayak Pertama lu dikasih Kartu yang ini 79 CDM Terus lu mesti Nyalesain objektif Buat dapetin Kartu 83-nya Jadi ini bisa di upgrade Dalam bentuk ya Kartu berikutnya lu dapet Abis itu Kalo misalnya lu udah Selesain yang objektif 83 Lu bakal dapet Yang 85 Terus di ujungnya nanti Lu akan dapet Yang 88 Kalo gak salah Lu pilih Antara Centerback Atau Diversi midfielder Tapi ini Ya grindnya agak-agak susah pak Mulai dari Rifle Sampai ke Atau squad battle Sampai ke Lu mesti main di Food friendly Dan Ada beberapa Yang lu mesti masukin Caloba ini ke Staring Eleven Lu cuman waktunya Lu main lama Sebulan juga sih Oke Terus ini ada objektif Siap Mari kita sikat Mungkin gue bisa kasih tunjuk dulu ini kali ya Ada satu klip Satu klip gameplay Yang mana ya Kayaknya ini deh Flavik sempet nyetak Nggak Bukan nih Ini bukan nih Bukan Flavik sempet nyetak hat-trick Di salah satu pertandingan Food Champs Finals Sebagai pemain pengganti Bukan ini ya Ini apa Bentar ya Oh iya Ini deh Bener deh Kayaknya deh Kayaknya bener ini deh Pokoknya menit-menit akhir Dia masuknya Ya bener ini Jadi ini Ini salah satu Pertama kalinya Salah satu pertandingan Dengan skor terbesar Di Food Champs Finals Ujung-ujungnya berapa ya Kalau nggak salah 7 gol Atau berapa ya Gue catak ya Andaikan lawannya kayak gini Terus kan enak gitu ya Cuman ya Begitulah Dapet lawan kayak gini Cuman Sekali Sepanjang gue udah main Food Champs berapa minggu Gila Bape kalau nggak salah Kuat-trick deh ini deh Dia sebenernya timnya juga Nggak buruk itu Ada Puyol kalau nggak salah ya Jadi ntar Flavik hat-tricknya di ujung Oh ini udah mulai Ini gue bilang Lihat itu barusan Flavik tuh Bisa ngerebut bola tuh Tiba-tiba Kayak intercept aja Padahal Interception atributnya Dia kecil kan Tadi gue udah kasih tunjukan Ini kalau nggak salah Ada satu lagi deh Abis ini deh Si Flavik ngerebut bola Terus Oh bukan nih Bukan nih Kalau ini biasa Cancelo Team of the year Center mate terbaik di game ini Dan ujung-ujungnya Bakal gue jual Pasti sih Maksudnya kayak Bagus banget sih Cuman 900 ribu coin kan Kalau misalnya udah 900 ribu sih Sekarang kayaknya 800 ribu lagi Nah ini goal pertamanya Flavik Ini dia nomor 9 Saya kasih Kidal dia ya Jadi pasti bakal Dia ambil Pekai kiri Terus Harusnya Abis ini goal kedua Goal ketiganya dia Nggak ini Flavik Bikin assist Buat Nggak bukan Pre-assist Messi nembak Di Top piece Terus Mbape Dari sudut sempit Kelor nafasnya Nabrak tiang Kasian banget ya Ompun Glitch Seperti biasa Ini siapa Oh ini Flavik Over the top Terus Volley kayak kiri Simple Iya itu puyol kan Iya dia punya puyol Iya saya nggak tau Puyol bagus atau nggak sih Kayaknya nggak sih Tapi icon yang penting Terus Satu lagi Ini dia True ball Dari Mbape Ngelautin Kimpembe tuh Barusan lo liat animasinya Terus nyetak goal Datar ke Sisi kanan gawang Terus kayaknya Satu goal lagi Berapa tadi Barusan goal 7 atau 8 Oh nggak Sudah selesai Ternyata Habis Oke jadi itu Ini apa Coba Oh nggak Ini kayaknya Dari Ini klip Tadi barusannya Boleh lah Satu lagi Satu lagi Klip salah satu pertandingan Foodchamps Mbape Lagi pengen menang Liat Kalau lagi pengen menang Kayak gitu Dulu-dual lagi itu menang Pak Kalau nggak Boro-boro Jangan harap Ini menang 3-1 ya Ney Saya kira Offside Gue nggak tau kenapa Neymar gold tuh Gila banget sih Maksudnya Gue kan itu pernah coba Pake Neymar yang Inform kan Gue lupa inform Yang keberapa deh Ada 2 inform Kalau nggak salah Neymar ya Kolong pak Tapi Neymar gold Gila banget sih Ini yang gue waktu itu Dapet dari pack kan First owner Jadi Kalau misalnya Lu suruh bandingin gue Antara Messi Neymar Sama Mbape Yang gold sih Kayaknya Neymar Paling bagus loh Karena ini Vlafic terakhir Ball roll simple Dihajar ke kiri Itu hampir kencangan tuh Kencangan dikit aja Gue bar nya Pasti kena tiangnya keluar Bukan kena tiang Mantul ke bawah Messi di awal Oliver 2-2 Bagus pak Karena Finet shot Ada kan Bisa kan Bisa masuk Sekarang kan udah Nggak bisa Oke Jadi mari kita sikat Betanya tuh Sekarang tuh ada Maskot loh Ini Sesuatu yang sebenernya Bikin saya agak kesel Kenapa kagak masuk ke Cream mode gitu loh Nih 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 disini Oh ini bentar Ini lagi ada apa Oh nggak bukan Nih Ada klub maskot Kayak gini loh Ini cuma bisa Tapi nggak semua tim Cuma beberapa tim yang Ya kerja sama-sama IE Ini Chirpy sama Lily Ini ada Tottenham Bridget sama Stamford Dari Chelsea tentu saja Terus ada Moonbeam Sama Manchester Ini Manchester City Terus dari Liverpool Ada Mighty Red Sama ini dari Dortmund Jadi ini tuh Tuh Trophy Jadi kayak Gue nggak tau dia gerak atau nggak Harusnya gerak-gerak sih pak Ini mungkin ntar Suatu hari nanti Gue akan beli Tapi nggak bisa pakai PowerPoint Belinya pakai Paya coin ini Ini kan kalau masuk ke Green mode kan keren banget ya Maksudnya Ya maskot Maskot klub gitu loh Kenapa cuma di ultimate team Why EA Harus Maksudnya gampang banget dong Masuk ke green mode kan Ya oke Masih cuma dikit Tapi nggak apa lah Kalau misalnya Ngelawan Ya ini Dortmund Liverpool City Chelsea Sama Tottenham Ya at least ada maskotnya Gitu loh Jadi kayak Lebih realistis kan Oke Jadi mari kita sikat Ini Ya pack-pack kecil sih Bahkan nggak ada yang garanti sama sekali Tapi ada satu sih 83 plus Mari kita buka Ini dari gold pack dulu Ya siapa tau kan Keberuntungan saya Sudah ada lagi Ya ini jelas tidak Tansilis gue juga udah Mulai lowong Jadi chill Van Chrome Bruch 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 Chrome Bruch Oke Ada satu yang unthreadable tadi tuh Kayaknya itu yang bakal banyak Harus saya sikat Karena Kedup Ini premium gold pack doang Cuma 3 rare doang Tapi siapa tau sekali lagi Tidak Tidak ada apa-apa Bahkan tidak rare Ini rare-nya di Bangsa terakhir-nya Di consumables-nya Oke Andre Gomez Dup Sikat Ada satu lagi Pack kayak gini Premium gold pack Pokoknya harganya masih Mahal banget Ya Bellingham doang Pasti saya sekarang Dan ntar di team 2 Ada lagi tuh Main-main yang bagus Saya tidak mau kasih Bocorannya Tapi sebagiannya Lo mungkin udah tau kali Tapi saya tidak mau kasih Leaknya Untuk menghormati anda yang Lagi menghindari Bocoran-bocoran yang beredar di twitter Karena setiap kali promo Udah tau pasti kan isinya Siapa-siapa aja kan Kadang-kadang orang ngerasa Gak seru jadinya Karena Hypenya pas promonya Beneran keluar tuh ilang Makanya saya Oke ini 83 plus Jumbo premium gold player spec Tapi Untreadable 83 plus sih Agak susah sih Well Walkout sih Ya Handanovic doang Oke 83 plus dapat 86 Tidak nolak saya Tapi untreadable Jadi Folder saja Dan bilang dub Oh tidak ya Ya sisanya anyap 11 dub Lihat tuh Aduh ada ziek lagi Please tradable Yes Berapa dia Kira-kira 6000 aja Di bawahnya tuh harusnya pasti Gosen Tradable Nice Bailey Bailey Oke Buang Semedo Bisa Beda Rabi Tapi ini sih Gold common kayak gini Gue kesalah aja lah semuanya Oke Sip Cuma 1100 Tidak masalah Kayaknya gue simpen aja Yang premium team of the weeknya Ini kita buka yang ini ya Rare player spec Ini yang tadi dari Foodchamps finals Bener-bener sih Main 30 pertandingan Foodchampions Lawan tikus-tikus God itu Kayak gini yang doang Dapet dilihatnya isinya apa Gatau Mari Oke Inform Money Nah Satu Tokoy Kambi Bentar Itu bendera Senegal Luan sih Saya lagi nonton Senegal Lawan Mesir ini Oke Tokoy Kambi Well ada Griezmann Ada Waduh buset Dupnya banyak amat Ada Charles Siap Sisanya Anyep Oke Satu pack lagi Last Klan Masa ya main Sebanyak itu pertandingan Dapetnya begini doang Bro Wah penalti ini pak Oke Apakah harganya lumayan Tokoy Kambi Atau enggak Belasan ribu Oke Kemana dapet 9 ribu Dari tadi Inform yang satu itu Agak quick sell Oke Last Ini dia Jumbo rare Player spec 24 item Apakah akan dapet Future Star Mari Gila Gila Paling tingginya 83 Jowal Felix Astaga Yaudah berarti Keberuntungan saya Sudah selesai di Pack yang tadi Yang dapet Love Sisanya Ini Untungnya Tridable semua Jadi bisa saya Sikat Bisa saya jual-jualin Jadi Ya kayaknya itu aja sih Dari gue Untuk Video ini Jadi ini Nge-recap semuanya Karena gue Tidak bisa live streaming Kan Jadi Ada disini Tadi Kalau gak salah Yang baru nih Si Calvert Luwin Terus Kemaren ada Ini kan Ada Brian Diaz Sebenernya lumayan Bagus sih Kalau gak salah Player picknya tuh Posisi attacking midfielder Atau left wing Ini kalau misalnya lu Butuh pemain Milan Bisa Lu Ambil Dani Olmo Agak-agak Kurang sih ini Dari waktu itu kan Team of the year Terus sama ini Arthur Cabral Main Fiorentina Striker 3-4 Kayaknya kartu-kartu Kayak gini sih Udah Apalagi sejak muncul Team of the year Kayak udah gak terlalu Ini sih Udah gak terlalu Banyak orang yang tertarik Pasti sih Jadi Kita ketemu lagi Minggu depan Gue Kayaknya sih Minggu depan Gak akan ubah squad Karena saya tidak punya coin juga Jadi kayaknya Untuk food champs yang akan datang Gue bakal pake tim ini Buat minggu depan Kalau misalnya live stream Maksud gue ya Live stream yang berikutnya Tapi ya itu Kalau fakenya mungkin bisa gue Masukin dari bench Jadi Kita liat dulu aja Seperti apa Dan setelah gue pake di live stream Ya bisa langsung gue jual Semoga aja pas gue jual Nanti harganya udah naik Karena sekarang dia Cuman 500 ribu Harganya Yap itu dia Kita jual di berapa nih Coba kita liat Ya sebenernya Kalau misalnya gue kemarin langsung jual Untung pasti Pas di harganya 800 ribu Gue jual ya Ya tentu saja Untung gitu kan Tapi Kartu-kartu kayak gitu tuh Kadang-kadang gue pengen pake juga gitu loh Penasaran juga Jadi ya Akhirnya saya pake 565 Baru-baru 1,3 Gue gak tau di supplynya sebanyak apa Coba cek supplynya Tadi 8 halaman kan 1 halaman itu 6 Ini berapa sekarang Oke udah Udah jauh lebih banyak pasti sih Gak terlalu susah Dapetin dari pack berarti kartu ini 6,7,8 Wah udah jauh lebih banyak Gila 10 Udah 60 itu 66 Banyak banget Makanya harganya Turun pak Dan gue gak tau deh Apa-apa Gila 16 halaman pak Lo kaliin aja 15 x 6 tambah 4 Ya segitu supplynya Flavik Apa Gara-gara orang juga Ngerasa apa yang gue rasain ya In game nya dia Kadang-kadang suka Suka miss peluang-peluang yang gak jelas gitu loh Yang harusnya bisa Oke ini Kejualnya di Harga berapa ya nih 565 nih Ya segitu lah harga dia Mungkin nanti kalo misalnya Tim 1 udah Gak ada di pack lagi Hari Jumat besok Harusnya sih mungkin Akan naik dikit harganya Karena supplynya berhenti kan Tapi sebelum itu sih Ya mungkin akan Kira-kira sekitaran segitu sih Mungkin bisa lebih rendah lagi Ke 500 ribuan Abis itu baru Setelah hari Jumat Baru bisa naik dia Oke Jadi sampai jumpa Di live streaming Ultimate Team Berikutnya Tidak tau kapan Dan Semoga anda Beruntung Membuka pack Dan dapet kartu Feature Star Baik semua Thank you So are you gonna die today You make it out alive You gotta conquer the monster In your head And then you'll fly Fly Phoenix Fly It's time for a new empire Go bury your demons And tear down the ceiling Phoenix Fly You're gonna conquer the monster In your head No